Bismillahirrahmanirrahim 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 Mudah-mudahan kita semua Diberi oleh Allah kesehatan Tetapkan keimanan kita Amin Ya Rabbal Alamin Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Mudah-mudahan Wabah Yang menimpa kita saat ini Segera berlalu Dari hadapan kita Dan kita bisa kembali Membiasakan yang biasa Dan kita sudahi Membiasakan yang tidak biasa Sebab Kita sholat model Seperti ini Pak Ya di pisah-pisah Jarak satu meter Itu seumur hidup Kita mungkin baru kali ini Pak Mengalami hal yang demikian Itu membuat sedih hati kita Karena memang tuntunannya Supaya dirapatkan Dan tidak ada syaituan Yang ikut menggoda kita Di dalam sholat ketika Sob itu renggang Namun guyonannya pada hari ini Sob itu justru Disediakan untuk setan Masih tanda Setan kamu di sebelah sini Jadi mudah-mudahan ini Segera berakhir Dan Allah angkat Wabah kita ini Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Di samping kita Merasa bersedih Karena ibadah kita Tidak senormal Bagaimana tuntunan Juga Kita lebih sedih lagi Ketika Junjungan kita Uswah hasanah kita Teladan kita Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dihinakan Yang sebenarnya Hadirin sekalian Mereka itu Bukan menghina Nabi Sallallahu alaihi wasallam Tetapi menganggap Atau menghina kita Karena mereka Menganggap kita ini adalah Lemah Ya pertanyaannya Mengapa Orang kafir ini Semakin berani kepada kita Bahkan menghina Allah Rasul Al-Quran Yang kita punya itu Mengapa Karena kondisi kita Yang lemah Terus terang Saya Bapak dan saudara Dan semua umat Islam Seluruh dunia Hari ini Dalam kondisi lemah Beraninya musuh Bukan karena Kuatnya mereka Tetapi lemahnya kita Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Kedepan kita akan Membahas Bagaimana Solusinya Supaya Hal ini Tidak terus-terusan Karena Gantian Habis Menghina Allah Menghina Al-Quran Menghina Nabi Di luar Di dalam negeri Terus-terusan Nah ini Tidak boleh berlanjut Bagaimana Solusinya Nanti Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Pertama kita akan Membahas Tapiat mereka Yang sudah menjadi Aksioma dasar Sudah menjadi Sunatullah Memang Begitulah Ahlak Atau kelakuan mereka itu Allah berfirman Di dalam Surat Ali Imran Ayat 118 A'udhu Billahi Minashyatuan Warajim Ya ayuhal Ladina Amanu La Tattakidu Bitonatan Min Dunikum La Ya'lunakum Khobala Waddu Ma'anittum Qad Badatil Bagda'u Min Afwahihim Wa Matukfi Suduruhum Akbar Wahai orang-orang yang beriman Kita dipanggil oleh Allah Dan Kemudian Allah melarang kita Janganlah kamu menjadikan Bitonah Bitonah itu Kawan akrab Orang yang kita serai Amanah Kepercayaan Baik Kepercayaan Memegang Rahasia kita Atau Kepercayaan Untuk Mengurusi Urusan-urusan Kita Yaitu Pemimpin Jangan kamu jadikan Mereka itu Sebagai Teman Akrab Orang Kepercayaan Menjadi Pemimpin Larangan Siapa itu Orang di luar Kalanganmu Artinya Orang di luar Orang beriman Yaitu Orang-orang kafir Kenapa Kalau punya alasan Mereka itu Layak lunakum Khobala Tidak henti-hentinya Memberikan Madorot Kepadamu Garahi terus Bikin kacau Bikin maka Membikin Program Supaya Kami itu Celaka Mereka itu Senang sekali Kalau kamu Dapat Susah Ini Allah Yang Jadi Orang kafir Itu Senang Sekali Kalau Umat Islam Itu Susah Melara Buduh Terpuruk Kehidupannya Kena Musibah Menderita Dan seterusnya Itu senang Jadi Kalau program Mereka Memancing Kemaraan Umat Islam Itu Berhasil Menyusakkan Umat Islam Itu Berhasil Mereka Senang Terutama Kata Allah Telah Nyata Kebencian Mereka Lewat Mulut Mulut Mereka Lesan Lesan Mereka Jadi Ekspresi Penghinaan Kepada Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Dengan Membuat Gambar Atau Karikatur Kemudian Dinisbahkan Ini Muhammad Itu Adalah Satu Penghinaan Yang Kata Allah Masih Ringan Kenapa Di dalam Hatinya Itu Jauh Lebih Besar Lagi Kebenciannya Kepada Kalian Cerama Seperti Ini Kalau Tidak Hati-hati Untuk Undang Undang ITE Katanya Ujaran Kebencian Ya Memang Ajarannya Seperti Itu Ayatnya Bunyinya Seperti Itu Saya Terjemahkan Saja Kalau Tidak Percaya Silahkan Dibuka Musafnya Musaf Di Masjid Baitul Hak Ini Insya Allah Sama Dengan Musaf Yang Ada Pemirsa Yang Ada Di Rumah Silahkan Dibuka Mereka Senang Kalau Kita Susah Allah Tunjukkan Yang Keluar Dari Dari Lesan Mereka Itu Ekspresi Kecil Itu Sebagian Kecil Saja Yang Dalam Hatinya Jauh Lebih Besar Lagi Kebenciannya Kepadamu Wahy Kau Muslimin Ini Kata Allah Saya Terangkan Kepada Mudah Mudahan Kamu Berfikir Menggunakan Akal Artinya Apa Hadir Sekalian Itulah Tabiat Mereka Dan Itu Tabiat Umum Kemudian Dalam Hal Ini Si Kafir Ini Dibagi Bagi Memang Benci Memang Tidak Senang Dan Allah Menetapkan Statusnya Sebagai Musuh Orang Beriman Karena Pada Hakikatnya Mereka Ini Kaki Tangannya Syaitan Syaitan Yang Berbentuk Manusia Dan Dibagi Diklasifikasi Ada Yang Menunjukkan Permusuhannya Kebenciannya Secara Terang Terangan Ada Yang Dia Simpan Makanya Yang Mereka Tidak Menunjukkan Permusuhannya Dan Mereka Kalau Dikuasai Oleh Negara Islam Tunduk Kepada Aturan Islam Tapi Tetap Tidak Menjadi Orang Beriman Tetap Kafir Tidak Memilih Islam Dan Itu Oleh Islam Dibabaskan Dibolehkan Ya Tidak Dibaksa Masuk Islam Nah Itulah Yang disebut Kafir Kafir Yang Dilindungi Oleh Negara Islam Kita Tidak Boleh Ganggu Kita Tidak Boleh Memerani Bahkan Kita Tidak Boleh Mengganggu Peribadahan Mereka Tetapi Ada Juga Kafir Mu'ahad Terikat Perjanjian Dengan Kaum Muslimin Terikat Perjanjian Begitu Pula Kafir Mustaqman Yang dijaga Keamanannya Seperti Duta Besar Dan lain Sebagainya Asalkan Negaranya Tidak Memusuhi Kaum Muslimin Nah Ada Model Kafir Hardi Kafir Yang memerangi Kaum Muslimin Menunjukkan Permusuhannya Baik Dengan Lisan Tulisan Maupun Dengan Fisi Itulah Diantaranya Yang Allah Tunjukkan Kepada Kita Immanuel Mercon Eh Apa Namanya Siapa Immanuel Makron Ya Kita Juga Ada Markun Namanya Tapi Beda Makron Makroni Jadi Dia Tunjukkan Seperti Itu Maka Inilah Disebut Kafir Harbi Yang Ditunjukkan Oleh Pemerintah Perancis Dibawa Kendali Makron Ini Jemaah Yang dimuliakan Oleh Allah Allah Berfirman Dalam Surah Al-Azab Ayat 57 Sesungguhnya Orang Yang Menyakiti Allah Dan Rasul Menghina Allah Dan Rasul Allah Akan Melaknak Pasti Di Dunia Dan Di Akhirat Dilaknak Oleh Allah Dan Allah Pasti Akan Mengadab Dengan Adab Yang Menghinakan Di Dunia Maupun Di Akhirat Pasti Di Adab Oleh Allah Adab Allah Itu Macam Bisa Kena Bencana Alam Bisa Melalui Tangan Manusia Seperti Yang Terjadi Pada Samuel Petty Buru Seorang Buru Yang Dibunuh Atau Dilenyapkan Nyawanya Oleh Seorang Remaja Umur 18 Tahun Namanya Abdua Ansorov Warga Negara Perancis Yang Dia Adalah Asalnya Dari Cetsnya Negrinya Para Pejuang Jadi Abdua Ini Tidak Terima Ketika Gurunya Menampakkan Kartun Itu Di Depan Kelas Sudah Diingatkan Tapi Tidak Digopris Alasannya Kebebasan Berekspresi Kata dia Saya Juga Punya Cara Berekspresi Yang Lain Dicekatlah Guru Itu Di Tengah Jalan Lalu Ditepas Itu Kepalanya Batang Lahirnya Dan Jatuh Di Tengah Jalan Di Potret Hamadiyah Di Unggah Di Twitter Nah Itu Baru Seorang Remaja Tidak Perlu Banyak Tidak Perlu Demo Berjilid Dan Memang Itu Adalah Balasan Yang Tepat Untuk Menghinakan Penghinak Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Loh Ustaz Islam Itu Kan Agama Dami Dimaafkan Karena Rasulullah Itu Juga Pemaaf Lihat 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 Konteksnya Jama'at Perbuatan Pemuda Ini Atau Remaja Ini Sangat Diadungi Jempol Oleh Rasul Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Itu Sudah Tertulis Dalam Kitab-kita Para Ulama Semua Sepakat Bahwa Penghina Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Hukumannya Penghinaannya Itu Dengan Cara Dipenggal Lehernya Bukan Sekedar Dibunul Tapi Dipisahkan Kepala Dari Badannya Berdasarkan Perintah Rasul Sallallahu Yaitu Dalam Satu Kesempatan Dalam Satu Pengajian Rasulullah Menawarkan Kepada Jama'annya Kepada Para Sahabat Wahai Para Sahabat Siapa Yang Bisa Melegahkan Hati Saya Dari Seorang Yahudi Yaitu Namanya Ka'at Al-Asraf Dia Ini Pagi Suri Siang Malam Kerjaannya Menghina Saya Melalui Puisi-puisi Yang Dia Buat Kebebasan Berekspresi Dari Dulu Sudah Ada Kalau Ini Bentuknya Karya Seni Karikatur Kalau Dulu Lewat Puisi Sudah Ada Isinya Menghina Rasulullah Ketika Ditawarkan Seperti Itu Sepuntan Ada Seorang Pemuda Tidak Nunggu Pemandu Saya Rasulullah Seorang Diri Yang Lain Pada Tolak Tolak Dia Langsung Saya Rasulullah Ketika Dia Mengangkat Menunjuk Jari Saya Rasulullah Semua Mata Tertuju Pada Dia Siapa Beliau Muhammad Badannya Badannya Kurus Bodinya Kecil Tidak Seperti Orang Arab Pada Umumnya Yang Tinggi Besar Sedangkan Kaab Al-Asros Si Yahudi Tinggi Besar Orangnya Menurut Kalangan Mereka Berwibawa Dan Dari Kalangan Penglomerat Punya Harta Banyak Dan Banyak Pengawalnya Jaga Ketat Bubarlah Pengajian Itu Besok Ditunggu Rasulullah Kaab Masih Hidup Besoknya Laki Masih Hidup Ketemu Muhammad Muhammad Kok Belum Kau Selesaikan Ini Orang Ya Rasulullah Bukan Saya Takut Tetapi Saya Mau Bikin Strategi Merancang Strategi Supaya Rencana Saya Ini Mulus Berhasil Tidak Gagal Dan Cepat Ternyata Dia Untuk Menembus Penjagaan Kaab Al-Asraf Itu Dia Ada Teman Yang Dekat Dengan Kaab Diajak Jadi Dia Berdua Alasan Dia Ketemu Kaab Adalah Mau Pinjem Uang Dengan Menggadekan Pedang Bagi Orang Arab Itu Pedang Atau Senjata Itu Sesuatu Yang Berharga Lebih Dia Senang Daripada Emas Jadi Muhammad Bin Mas Lama Ini Punya Senjata Yang Sangat Bagus Pedang Yang Sangat Bagus Kemudian Dibawalah Singkat Cerita Sampai Di Rumahnya Kaab Al-Asraf Begitu Sampai Di Ruang Tamu Diutarakan Masuk Tujuannya Untuk Utang Dan Sebagainya Dengan Menggadekan Pedang Terakhir Ketika Mau Pamitan Pulang Izinkan Saya Wahai Pak Kaab Untuk Menghormati Sampai Karena Sampai Sudah Memberi Hutang Penghormatannya Itu Adalah Dijium Keningnya Itu Adat Di Arab Seperti Jadi Karena Kaab Ini Tinggi Besar Muhammad Dimas Selama Pendek Ketikan Menunduk Orang Jawa Diklu Dikeluarkanlah Pedang Itu Ditepas Batang Lahirnya Putus Dari Badannya Lalu Kemudian Dia Lari Dibawah Kepala Ini Di hadapan Rasulullah Ya Rasulullah Ini Kepala Penghinan Apa Kata Rasulullah Kamu Radikal Masa Begitu Kamu Teroris Tidak Apa Kata Rasulullah Didoakan Oleh Rasulullah Dicintai Oleh Rasulullah Memang Begitu Asli Hukumannya Nah Begitulah Jamaah Yang Dimuliakan Oleh Allah Jadi Kalau Selama Ini Kita Ini Berdemo Ya Seperti Yang Kemarin Beberapa Waktu Yang Lalu Ormas Ormas Islam Demo Untuk Menuntut Penghina Nabi Ini Supaya Diputus Hubungan Supaya Boykot Produknya Dan lain Sebagainya Itu Karena Memang Kelemahan Kita Menunjukkan Kita Itu Lemah Seharusnya Para Para Penghina Nabi Ini Mendapatkan Hukuman Mati Yaitu Dari Daulah Islam Ya Dari Daulah Islam Itu Hukum Seharusnya Semestinya Namun Kita Hanya Bisa Apa Sekarang Ya Bagaimana Kita Memberi Pelajaran Kepada Mereka Pertama Kita Mungkin Bisa Memboykot Produk 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 Mereka Ini Bara Jaman Gimana Cara Memboykot Tidak Beli Produk Mereka Produk Perancis Masih Banyak Produk Di Luar Perancis Yang Bisa Kita Beli Dan Itu Sangat Signifikan Membuat Perekonomian Mereka Kalang Kabut Ketika Timur Tengah Sudah Mulai Memboykot Produk Mereka 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 Mereng Supaya Jangan Diboykot Nah Di kita Caranya Jangan Beli Produk Mereka Perusahaan Mereka Itu Sudah Ada Daftarnya Silahkan Di Dilihat Sendiri Apa Saja Saya Sebutkan Di Sini Pertanyaannya Kemudian Loh Kalau Saya Sudah Kadung Beli Bagaimana Kalau Sudah Kadang Kadung Beli Itu Menjadi Hak Mili Sampai Jangan Kemudian Kalau Misalnya Berupa Air Mineral Lalu Kemudian Dibuang Itu Bukan Barang Haram Halal Semen Konsumsi Semen Habiskan Tidak Ada Masalah Tapi Begitu Habis Jangan Beli Beli Yang Lain Yang Bukan Produk Mereka Alat Kecantikan Parfum Dan Lain Sebagainya Kalau Sudah Punya Manfaatkan Jangan Dibuang Tidak Boleh Kalau Dibuang Itu Apa Uang Uang Kita Dibakar Itu Sama Dengan Membakar Uang Kita Sendiri Kita Yang Rugi Mereka Sudah Kita Bayar Untuk Selanjutnya Jangan Beli Produk Mereka Itu Cara Memboikot Kemudian Ada Pertanyaan Apa Kalau Cuma Hanya Tidak Beli Produk Mereka Itu Sepiling Para Jamaat Ini Kita Tunjukkan Pembelaan Kita Kepada Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Bukan Seberapa Besar Pengaruhnya Bukan Tapi Sebagaimana Apa Seberapa Besar Pembelaan Kita Kepada Rasul Sallallahu Itulah Yang Akan Dinilai Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Sebagai Perbandingan Ketika Nabi Allah Dalam Satu Riwayat Nabi Allah Ibrahim Wala Sallallahu Wasallam Dibakar Itu Ada Burung Yang Apa Itu Ikut Memadamkan Api Cuma Seekor Burung Tidak Ada Fungsinya Secara Dohirnya Ngapain Kamu Itu Kok Memadamkan Nanya Dengan Beberapa Tetes Saja Tidak Akan Mungkin Padam Kata Temennya Saya Ingin Menunjukkan Pembelaan Saya Kepada Kecintaan Allah Nabi Ibrahim Sallallahu 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 Sedangkan Yang Satunya Yang Namanya Binatang Cicak Itu Justru Membuat Besar Membuat Besar Ditiup Sehingga Api Bertambah Besar Nah Sekarang Ini Kita Ini Burung Atau Cicak Itu Masalahnya Ketika Nabi Sallallahu 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 Biyahamka Pernah Mengatakan Kalau Agamamu Dihina Kalau Kamu Dihim Ketika Agamamu Dihina Gantilah Pakaianmu Itu Dengan Kain Kafan Itu Artinya Apa Kamu Sudah Mati Sebelum Mati Orang Kalau Ada Iman Para Jamaah Itu Mesti Ada Amper Gitu Disebut Nama Allah Saja Bergetar Hatinya Dibacakan Ayat Allah Bertambah Iman Harusnya Seperti Itu Ini Kalau Allah Dihina Rasul Dihina Al-Quran Dihina Diam Saja Dipertanyakan Keimanannya Umpama Saya beri Gambaran Begini Supaya Jelas Ada Orang Di Tokonya Ditempeli Foto Foto Ibu Kita Ditulisi Ibunya Fulan Terus Kemudian Dikasih Kumis Ya Di Edit Matanya Dibikin Lebar Pokoknya Dihinakan Foto Itu Foto Ibu Kita Ya Ditulisi Begitu Ditempel Di Tokonya Apa Kira-kira Kita Beli Di Tokonya Orang Itu Sangat Tidak Mungkin Atau Istri Atau Suami Kita Ada Gambar Maaf-maaf Gambar Monyet Oh Ini Bojumu Apa Yang Akan Kita Lakukan Kita Bela Kehormatan Istri Atau Suami Kita Kita Marah Kenapa Karena Kita Dihina Begitulah Jamaah yang dimuliakan Oleh Allah Apalagi Ini Nabi Sallallahu Lebih Kita Cintai Lebih Kita Hormati Dari Siapapun Kamu Muslimin Yang dirahmat Ya Allah Lalu Kemudian Pertanyaannya Mengapa Kita Ini Membela Nabi Kita Soro Soro Boikot Proda Ikut Demu Demu Menyuarakan Lewat Mesos Kita Membalas Pengilaan Macron Ini Dan Conco-conconnya Ada Apa Ya Mengapa Kita Membela Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Jawabannya Hadirin Sekali Tidak Ada Satupun Orang Di Dunia Ini Yang Lebih Sayang Kepada Kita Kecuali Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Memang Ibu Kita Sayang Kepada Kita Tapi Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Lebih Sayang Kepada Kita Sebelum Kita Ada Pun Beliau Sallallahu Sallallahu Sallam Sayang Kepada Dini Begitu Mau Meninggal Dunia Di Akhir Hayatnya Yang Disebut Yang Dipikirkan Itu Jamaah Sekalian Bukan Istrinya Bukan 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 Anak Tapi Siapa Umat 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 Ya Kita Ini Mari Saya Bacakan Dalam Surat Taubah Ayat 128 28 Sunguh Telah Datang Seorang Rasul Dari Kalangan Rasulullah Itu Dari Kalangan Manusia Terasa Berat Penderitaan Yang Kamu Rasulullah Itu Jauh Lebih Menderita Tidak Tidak Kepingin Umatnya Itu Menderita Bahkan Ini Kapan Ini Kejadiannya Dulu Sekarang Dan Yang Akan Datang Sampai Nanti Di Yaumul Kiamat Yaumul Mahjar Yaumul Mizah Sampai Ketika Semua Orang Dimasukkan Kedalam Surga Mata Rasulullah Sallallahu Sallam Masih Memberikan Ibaratnya Kartu Saktinya Yaitu Syafaat Beliau Sallallahu Sallallahu Sallam Kepada Umatnya Supaya Umatnya Semua Masuk Surga Saking Inginnya Rasulullah Itu Umatnya Ini Tidak Menderita Jadi Kalau Ada Penderitaan Dialami Oleh Umat Islam Dimanapun Hari Ini Itu Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Sangat Merasakan Penderitaan Azizun Alayhim Harishun Alaikum Rasulullah Sangat Menginginkan Keselamatan Bagimu Makanya Kita Tahu Islam Tahu Kebenaran Itu Jasa Dari Beliau Sallallahu Mungkin Kita Seperti Nenek Moyang Masih Menyembah Perhala Menyembah Batu Batuan Percaya Kepada Kekuatan Kekuatan Mistik Mistik Dan Seterusnya Karena Jasa Beliau Da'wah Beliau Kemudian Diajarkan Kepada Murid Murid Beliau Diteruskan Dengan Pewaris Beliau Kita Mendapat Hidayah Allah S.W.T Kepingin Rasulullah Itu Kita Selamat Dunia Dan Akhirat Bil Mu'minina Ru'uf Rahim Rasulullah Itu Sangat Belas Kasih Penyayang Kepada Orang-orang Beriman Ini Alasan Yang Utama Dan Pertama Kita Membela Kehormatan Beliau S.W.T Alasan Yang Kedua Adalah Sebagai Konsekuensi Dari Kita Mengucapkan Syahadat Risalah Syahadat Risalah Kita Mengucapkan Syahadu Allah Ilaha Ilallah Wa Syahadu Anna Muhammad Rasulullah Saya Bersaksi Tidak Ada Ilah Sesembahan Yang Berhak Diibadai Dengan Benar Kecuali Allah Dan Saya Bersaksi Nabi Muhammad S.W.T Adalah Seorang Nabi Dan Utusan Allah Kesaksian Kita Yang Kedua Disebut Syahadat Risalah Itu Memiliki Konsekuensi Para Itu Sudah Sudah Pernah Saya Jelaskan Disini Panjang Lebar Namun Secara Ringkasnya Saya Ulangi Lagi Yang Pertama Adalah Konsekuensinya Tas Tas Tasdiku To'atu Fima Amar Taat Ketika Beliau S.W.T. Memerintahkan Kepada Kita Siapa yang Taat Kepada Rasulullah Berarti Dia taat Kepada Allah Jadi Muspro Orang Yang Mengaku Islam Hanya Taat Kepada Allah Tapi Tidak Taat Kepada Rasulullah Yaitu Kelompok Ingkar Sunnah Ya Sebenarnya Bukan Islam Kenapa Karena Sahadat Ini Seperti Dua Sisi Mata Uang Yang Tidak Bisa Dipisah Kalau Salah Satunya Tidak Ada Maka Tidak Laku Itu Mata Uang Nah Begitu Pula Sahadat Harus Dua Sahadat Maka Disebut Sahadat Ain Mentaati Perintah Rasulullah Kemudian Tasdiku Fima Afbar Membenarkan Semua Informasi Yang Datang Dari Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Informasi Dulu Sekarang Dan Yang Akan Datang Dan Menjauhi Semua Apa Yang Diberingatkan Oleh Rasulullah Untuk Dijauhi Atau Yang Dilarang Oleh Beliau Sallallahu Kemudian Yang Keempat Adalah Kita Tidak Beribadah Kepada Allah Kecuali Yang Disyariatkan Yang Dicontohkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Nah Kewajiban Kita Empat Hal Itu Itu Mau Dirusak Oleh Mereka Jadi Cara Musuh Untuk Menghancurkan Islam Itu Dirusak Tokoh Tokoh Dari Yang Paling Atas Sampai Yang Grace Road Yang Bergerak Di bawah Mereka Tidak Mencaci Allah Rasulullah Al-Quran Ulama Begitu Itu Supaya Supaya Umat Islam Menjauh Menjauh Dari Islam Allah Katakan Mereka Hendak Memadamkan Cahaya Allah Lewat Lisan Lisan Mereka Tetapi Allah Menyempurnakan Agama Ini Walaupun Mereka Tidak Suka Walaupun Mereka Membenci Kemudian Di ayat Yang lain Mereka Punya Rencana Jahat Allah Punya Balasan Yang Lebih Jahat Dari Rencana Mereka Itu Dan Allah Sebaik Baik Memberi Balasan Atau Punya Rencana Selanjutnya Yang ketiga Alasan Yang ketiga Kita Membela Beliau Karena Kita Wajib Mencintai Beliau Di atas Segalanya Umar Bin Khotob Itu Pernah Bersama Rasulullah Kemudian Dipekan Tangan Ya Rasulullah Ya Rasulullah Sambil Jalan Ya Rasulullah Saya Cinta Kepada Engkau Melebih Istri Saya Melebih Harta Saya Melebih Anak Saya Kecuali Diri Saya Sendiri Apakah Rasulullah Belum Belum Kamu Sebelum Kamu Mencintai Aku Melebih Segala Sesuatu Sepontan Umar Mengatakan Ya Rasulullah Kalau begitu Sekarang Ya Rasulullah Saya Lebih Mencintai Engkau Daripada Semua Yang Ada Termasuk Diri Saya Sendiri Al An Sekarang Baru Kamu Itu Benar Hadirin Sekalian Yang Dirahmati Oleh Allah Dalam Hadis Riwayat Bukhari Rasulullah Sallallahu Bersabda La Yuminu Ahadukum Hatta Aku Na Ahabba Ilai Mimma Siwahuma Tidak Beriman Salah Seorang Di Antara Kalian Sampai Kalian Mencintai Aku Lebih Kamu Cintai Aku Daripada Segala Sesuatu Yang Ada Jadi Cinta Kita Kepada Rasulullah Itu Harga Mati Dan Tertinggi Harga Yang Tinggi Dan Harga Mati Tidak Bisa Dikanggung Bukan Maka Jamaah Yang Dimuliahkan Oleh Allah Orang Yang Beriman Disebutkan Oleh Allah Dalam Surah Al-A'raf Ayat 157 Ini Kewajiban Kita Setelah Allah Menerangkan Tentang Rasulullah Rasulullah Mengajarkan Yang Baik Baik Kemudian Melarang Yang Jelek Kemudian Allah Mengatakan Di Penghujung Ayat Itu Orang Orang-orang Yang Beriman Kepada Rasulullah Itu Adalah Orang Satu Yang Memuliakan Beliau Kemudian Kedua Menolong Beliau Menolong Agama Beliau Ini Perjuangkan Islam Yang Ketiga Adalah Mengikuti Cahaya Yang Diberikan Kepada Allah Kepada Beliau Yaitu Al-Quran Dan Mereka Itulah Orang-orang Yang Beruntung Terakhir Kenapa Mereka Ini Menghina Kita Jadi Ada Akibat Ada Sebabnya Tidak Ada Asap Kalau Tidak Ada Api Jadi Mereka Berani Berbuat Seperti Itu Ada Sebabnya Sebabnya Bukan Menyalahkan Kita Tetapi Koreksi Bagi Kita Apa Itu Para Jamaah Di Dalam Hadis Sohi Rasul Sallallahu Alayhi Wassalam Bersabda Iza Tabayak Dumbil Ina Ini Pertama Apabila Kalian Berjual Beli Berbisnis Ya Dengan Cara Ribah Ina Itu Bagian Daripada Sistem Ribah Ribah Itu Macam-macam Kalau Kalian Ini Berbisnis Dengan Sistem Ribah Renter Dan Kamu Senang Dengan Peternakan Yaitu Setara Letterlet Itu Senang Memelihara Sampai Dan Kamu Juga Senang Dengan Tanaman Tanaman Jadi Intinya Senang Dengan Dunia Bisnis Lebih Mencinta Itu Apakah Peternakan Apakah Tanam Tanaman Dan Sebagainya Yang Keempat Kamu Meninggalkan Memperjuangkan Agama Allah Kamu Lebih Memilih Fokus Kerja 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 Tidak Mikir Agama Sama Sekali Islam Maju Atau Mundur Tidak Ada Urusan Yang Penting Saya Kerja 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 Itu Ya Kamu Tinggalkan Jihad Tidak Mikir Agama Sama Sekali Pengajian Ini Bagaimana Semarah Bagaimana Jama'at Kerasan Di Masjid Bagaimana Islam Itu Berkembang Bagaimana Anak-anak Bisa Faham Quran Dan Seterusnya Dan Seterusnya Tidak Mikirkan Bagaimana Memenangkan Islam Di bidang Ekonomi Politik Dan Seterusnya Tidak 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 Pikiran Ke arah Itu Hidupnya Individualis Yang Penting Saya Keluarga Saya Sehat Disini Saya Lancar Itu Petarut Tumul Jihad Salat Allah Alaikum Dillah Kalau Kondisi Mayoritas Umat Islam Sudah Seperti Itu Allah Akan Berikan Satu Musibah Yang Paling Besar Lebih Besar Daripada Corona Apa Apa itu Kehinaan Dihina Rabb kita Dihina Al-Quran Kita Dihina Nabi Kita Allah Akan Berikan Kepada Kamu Kehinaan Hidup Kamu Hina Dibawa Bayang-bayang Penjajah Habis Jajah Belanda Ganti Sekutu Habis Itu Dijajah Penjajah Peribun Terus Sampai Sekarang Dan Anehnya Tidak Merasa Dijajah Sebentar Lagi Akan Terjadi Pertarungan Besar Antara Kapitalis Dan Komunis Korbannya Kalian Sendiri Tak Begitu Para Jaman Jadi Kehinaan Hidup Umat Islam Dalam Kondisinya Karena Meninggalkan Memperjuangkan Agama Allah Kehinaan Itu Tidak Dicabut Oleh Allah Ini Solusinya Kecuali Kalian Kembali Kepada Ajaran Agama Kalian Kalau Boykot Produk Dari Orang Orang Kafir Karena Dia Menghina Kita Sebenarnya Dari Dulu Mereka Sudah Menghina Kita Dengan Produk Hukumnya Harusnya Kita Boykot Itu Jadi Ini Bertahat Harusnya Sistem Mereka Apakah Kami Kapitalis Apakah Liberalis Komunis Dan Segala Macam Sistem Di Luar Islam Yang Bertentangan Dengan Islam Harus Kita Boykot Itu Namanya Kalau Kita Ingin Solusi Kembali Kepada Islam Secara Kafah Utuh Inilah Jamaah Yang Dimulihakan Oleh Allah Bagaimana Cara Kita Ini Membelah Rasulullah Dan Bagaimana Kita Mendapatkan Kemuliaan Karena Pada Dasarnya Kemuliaan Itu Apa itu Kemuliaan Itu Adalah Lillahi Walir Rasul Milik Allah Milik Rasul Milik Umat Islam Demikian Jamaah Yang Dimuliakan Oleh Allah Bajian Kita Pada Kesempatan Pagi Hari Ini Mudah Bisa Kita Dapatkan Ilmu Yang Bermanfaat Sebelum Saya Akhiri Barangkali Ada Pertanyaan Moga Dipersilahkan Ada Yang Dipertanyakan Ya Baik Kalau Tidak Ada Sebagai Penutup Saya Bacakan Satu Ayat Allah Dalam Surat Tawbah Surat 9 Ayat 24 A'udhu Billahi Minasyaitan Rujim Qul Inkana Aba'ukum Waabna'ukum Waikhwanukum Waazwajukum Waasyiratukum Waamwalun Ibtaraftumuha Watijaratun Takshawna Kasadaha Wa Masakinu Tardownaha Ahabba Ilaikum Minallah Warasulih Wajihadin Fisabilih Fatarabbasuh Hatta Ya'tiyallahu Bi'amrih Wallahu La'yahdi Al-Qawm Al-Fasikin Katakan Hai Nabi Muhammad Jika Bapak-bapakmu Itu Anak-anakmu Saudara-saudaramu Istri-istrimu Kaum Keluargamu Harta Kekayaan Yang kamu Usahakan Perniagaan Bisnis Yang kamu Kawatir Rugi Ya Dan tempat Tinggal Yang kamu Sukai Rumah Yang kayak Istana Yang kamu Suka Itu Itu Semua Lebih Kamu Cintai Jadi Semua Yang disebutkan Tadi itu Perwakilan Dunia Jadi Kalau diringkes Itu Namanya Dunia Dirinci oleh Allah Mulai dari Manusianya Sampai Harta Bendanya Itu Semua Lebih Kamu Cintai Daripada Allah Rasul Dan Jihad Dijalannya Memperjuangkan Agama Allah Maka Allah Menjemah Kepada Kita Fatah Rabbah Tunggulah Sampai Allah Memberi Keputusan Kepadamu Yaitu Musibah Seperti Yang kita Alami Sekarang Dan Allah Tidak Memberi Petunjuk Kepada Orang-orang Yang Fasid Jamaah Mudah-mudahan Semakin hari Kondisi kita Semakin membaik Dan Kita Menjadi Umat Yang dirindukan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Mendapatkan Syafaat Beliau Maka Kita harus Banyak Mempelajari Ajaran Beliau Menghidupkan Sunnah-sunnah Beliau Sallallahu Sallam Dan Memperbanyak Salawat Kepada Beliau Mudah-mudahan Bermanfaat Kurang lebihnya Mohon maaf Takbulu Kau lihada Astaghfirullah Haladim Walaikum Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Anla Ilaha Ilaha Anta Astaghfirullah Wa'atuhu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermuda Arman Burakatuh Bermuda Burakatuh Barakatuh Burakatuh Arman Bayatuh Terima kasih. 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 Terima kasih.